Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Saya gak jadi takeover karena orang yang gak mau pasir sama leasing Dan alasan saya sudah angsur sendiri Saya menggagalkan dengan alasan seperti itu Tapi orang itu melakukan pengancaman sama saya pak Siapa? Orang yang mau takeover mobil saya Saya gagalkan tapi kayak semacam gak terima terus melakukan pengancaman Ya Iya begitu pak, pengancamannya lewat WA Menurut bapak gimana? Oke Jadi mas mau takeover mobil sama si A Iya ya Kemudian Ternyata pihak leasing gak? Gak setuju Iya Lalu si A merasa keberatan Iya Dan dia mengancam begitu? Iya pak Nah pertanyaan saya Apakah si A ini sudah menyerahkan uang emas? Belum sama sekali Belum sama sekali Jadi Tidak ada yang dirugikan disini ya Iya pak Tidak ada yang dirugikan Iya Nah Kenapa si A mengancam dia alasannya apa? Alasannya katanya Karena saya menggagalkan sudah janji mau di takeover gitu pak Oh jadi dia karena kecewa Iya kemungkinan pak Oke terus dia mengancam lewat WA Ancamannya bunyinya apa mas? Bunyinya begini pak Kamu saya tunggu katanya bilang ya Tadi malam Nanti malam mau datang besok pagi Katanya mau datang gak datang Kamu saya tunggu tahun mainnya Foto kamu sudah saya simpen di Profil saya Ap gitu pak Lain itu Mengatakan Mengatakan saya anjing bangsa gitu pak Yang membuat mas takut apa? Ancamannya yang mana? Ancamannya yang tunggu tanggal mainnya Gitu pak Begitu ya Jadi gini Masih sulit kita untuk Mengatakan itu pengancaman Kalau Tunggu tanggal mainnya Ini main apa ya kan? Walaupun kita mengerti maksudnya Tapi karena bahasanya seperti itu Masih sulit kita menduduh dia mas Kecuali Misalnya dia ngomongnya sudah langsung Nanti kamu saya bacok Atau nanti kamu saya bunuh Nah itu Udah ngancam dia Jadi kalau pengancaman itu Ada unsur ancaman Kekerasan Itu dia kalau ancaman Ada ancaman Kekerasannya Nah kalau misalnya tadi Awas nanti besok kamu saya tunggu Saya bacok katanya Itu bisa kita laporkan Oh tapi Dia mengatakan Gini pak Kalau kamu Berani sama saya Datang ketemu pencaya Gitu pak Iya Kan belum ada bahasa Bahasa yang ancaman Kekerasannya tadi Nanti dia berkelit mas Kalau kita laporkan Misalnya dia berkelit Oh saya kan gak ngomong Mengancam kekerasan Katanya Nah Tapi yang saya takutkan Itu tunggu tanggal mainnya Begitu pak Betul Saya paham mas ya Cuma nanti Kalau kita laporkan nih Pasti pertanyaan Penyidik Polisi Ancaman apa Kalau tunggu tanggal mainnya Kan bukan ancaman Oh begitu ya pak Iya mas Walaupun Saya ngerti ya Saya paham Tapi kalau ke jalur hukum Harus jelas dia Nanti dia mengelak Tunggu tanggal mainnya Mungkin main tanggal main Bioskop katanya kan Ketawa nanti Orang-orang Oh Berarti Dia mengatakan saya Gini pak Anjing bangsa Temu Gitu pak Itu Itu karena dia ke WA Jadi Belum ada juga aturannya Kalau dia memaki-maki kita ke WA Kecuali disebarkannya mas Misalnya di grup Atau di medsos Itu bisa Tapi kalau langsung ke kita pribadi Masing-masing Seandainya mas baras juga Misalnya kan Itu belum ada hukumnya Jadi Patokannya gitu Kalau dia menyebarkannya Ke orang lain Tentang ini Mas bisa lapor Pencemaran nama baik Ya Atau kalau dia pengancaman Ada ancaman Unsur kekerasannya Atau ancaman kekerasannya Nah Jadi kalau begitu Yang seperti itu Kurang kuat dia Kalau kita Laporkan Nanti dia berklik Pasti Kalau sudah dilaporkan Nanti dia berklik Tapi kalau sudah ada Seperti tadi Saya akan Pukul kamu Katanya Nah itu udah bisa Tapi dia bilang begini juga Awas kamu Hati-hati Tunggu tanggal mainnya Betul Sekarang tanggal mainnya Tanggal main apa Iya Nanti kalau dia bilang Saya gak mengancam kok pak Cuma tanggal main Tanggal main Bioskop katanya kan Jadi 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 bodor-bodoran Jadinya mas Tunggu aja Tunggu aja Kalau dia nanti Keceplosan Ngomong satu kata Yang ancaman kekerasan Itu mas bisa lapor Iya Itu saya laporkan langsung Ke podres Iya Kalau ada ancaman Kekerasannya ya Iya Makanya Mas Mas jangan Membalas Biarkan saja Jangan nanti Nanti Jadi saling Lapor Iya Nah Paham mas ya Iya Iya Saya di WA Juga Sengaja melemah Kata-kata saya juga Saya bikin lembut Ketika dia Melakukan seperti itu Iya Nanti kalau ada Hal lain Mas bisa hubungin saya Kalau ada yang Kurang jelas nanti Kalau ada tindakan lain Dia nanti Mas bisa tanya Saya lagi Iya Terima kasih Oke Oke Ya Terima kasih Ya 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 Ya